Sebuah pameran perhiasan bertaraf internasional digelar di kota London, Inggris. Beragam koleksi terbaru dengan desain yang cantik, mewah, dan kualitas prima bisa ditemukan di sini. Di antaranya, mutiara-mutiara cantik bernilai ratusan juta rupiah. Berikut liputannya. Desainer perhiasan, pengrajin emas, dan perak berkumpul. Dan pameran ini juga menjadi ajang bagi para perancang perhiasan untuk memamerkan koleksi-koleksi terbaru mereka. Mutiara dipercaya sebagai perhiasan yang tak lekang dimakan jaman. Salah seorang penjual perhiasan memamerkan koleksi mutiara terbarunya, seperti mutiara hitam, mutiara polinesia berwarna kuning, dan mutiara laut selatan berwarna putih murni. Mutiara dengan berbagai macam bentuk dan ukuran masih menjadi trend di musim ini, seperti yang satu ini. Dengan ukuran sempurna yaitu 15 mm, mutiara laut selatan ini dibanderol dengan harga 35.000 pound sterling, atau lebih dari 500 juta rupiah. Wow! Dalam pameran ini juga ditampilkan kreasi-kreasi unik perancang dari pameran, berbagai pelahan dunia, seperti cincin berbentuk capung ini misalnya. Perhiasan ini sebenarnya terdiri dari dua cincin yang bergabung menjadi satu. Anda bisa memakainya di jari-jari seperti ini, atau untuk sehari-hari yang dapat Anda lakukan adalah mencopot bagian tengahnya dan memakainya sebagai cincin yang terpisah. Cincin yang terbuat dari batu aquamerine atau batu permata biru laut, zamrut, dan berlian ini dicual seharga 28.000 pound sterling atau lebih dari 430 juta rupiah. Namun, ia juga menjual perhiasan berupa leontin dengan harga yang lebih murah, yaitu masing-masing 130 pound sterling atau sekitar 2 juta rupiah. Perhiasan yang dipamerkan memang sebagian besar adalah perhiasan khusus wanita. Namun, seorang perancang asal Islandia mencoba membidik pasar kaum pria dengan koleksi kaum viking. Leontin Barat berbentuk palu Thor ini ia jual seharga 1.665 pound sterling, sedangkan cincin matahari viking yang terbuat dari platinum ini terjual seharga 430 juta rupiah. Pameran perhiasan goldsmith ke-30 di London, Inggris ini merupakan sebuah perayaan tahunan yang dikelar bulan September kemarin dan diikuti oleh lebih dari 180 perancang perhiasan dari seluruh dunia.